Oke, untuk kali ini kita akan menjelaskan dua produk yaitu saklar sensor cahaya DC dan juga saklar sensor cahaya AC Ini biasanya disebut juga photocell Jadi dia nanti ada sensor cahayanya yang akan membuat otomatis on atau off lampu yang akan kita install nantinya Jadi untuk yang DC ini bisa sampai 3-30V sedangkan yang AC bisa untuk 220V Jadi untuk DC nanti butuh adapter atau baterai sedangkan yang AC tinggal install langsung ke listrik rumah Untuk penginstalan biasanya bisa dipakai untuk lampu taman, lampu depan, lampu jalan ataupun lampu gerbang dan sebagainya Nah, untuk cara instalasinya nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya Oke, kali ini kita akan melakukan skema pemasangan atau instalasi dari saklar sensor cahaya atau disebut juga photocell DC Oke, untuk saklar cahaya ini arusnya arus DC Sehingga nanti powernya mengambil bisa dari baterai atau adapter Untuk daya dari adapter atau baterainya itu antara 3-30V Sedangkan untuk ampernya nanti maksimal hanya sampai 3 ampere Jadi nanti untuk adapter dan baterainya pastikan tidak lebih dari 3 ampere agar tidak terjadi konsleting Oke, untuk disini ada 4 kabel Yang kabel hitam dan merah ini adalah kabel input Sedangkan yang kabel putih merah ini adalah kabel output Sedangkan ini adalah sensornya Ini sensor cahayanya Untuk kabel yang bagian ini input dulu kita jelaskan Yang warna merah ialah kabel positif Sedangkan yang kabel hitam ialah kabel negatif Dan untuk yang di bagian keluar Kabel merahnya ialah positif Dan kabel putihnya negatif Oke, kita coba lakukan instalasi Untuk kali ini kita menggunakan lampu LED DC Kita coba sambungkan terlebih dahulu Kabelnya Jadi yang merah ini Yang bagian output Ini negatif Eh, positif Kita sambungkan dulu Oke Untuk yang ini negatif Jadi kita ketemukan dengan yang warna putih Untuk jalur keluarnya Kita sudah selesai pasang Lalu kita pasang untuk bagian powernya Untuk powernya Kali ini kita menggunakan Baterai 9V Yang bentuk kotak ini Jadi kita nanti Temukan yang bagian positif Yang warna merah Dengan merah di bagian in Kita sambungkan Lalu kita temukan kembali Yang berwarna hitam Atau negatifnya Kita sambungkan Oke Kita sudah sambungkan Saat ini kondisi cahayanya Masih terlalu terang Jadi lampunya tidak akan menyala Kita coba tutup di bagian sensornya Agar lampu dapat menyala Untuk sensornya ini Memiliki delay sekisar 10 detik Jadi harus ada kita tunggu dulu Baru menyala Ini sudah menyala Kita coba terangkan Oke Dia mati Kita coba tutup kembali Oke Ada delay Oke Menyala Kita buka Kita tutup kembali Oke Ya menyala Oke Untuk instalasinya Untuk yang DC Seperti itu saja Oke Nanti kita lanjut ke Yang bagian saklar Sensor cahaya yang AC Oke Oke Untuk kali ini Kita akan melakukan Skema pemasangan Dari saklar sensor cahaya Atau Photoshell AC Jadi untuk Photoshell yang ini Ini arusnya AC Atau Di instalasi ke listrik rumah langsung Jadi tanpa perlu adapter Atau yang lainnya Untuk spesifikasi sendiri Bisa dilihat di bagian belakang sini Untuk voltasenya Hingga 220 volt Untuk beban maksimal Ini dia bisa ngangkat Sampai 1000 watt Sedangkan Kalau untuk digunakan Di lampu pijar Bisa sampai 1800 volt Amper Untuk kabelnya Ada berwarna Ada tiga jenis Yang warna putih Merah dan hitam Yang putih Ini Netral Sedangkan Yang warna merah Ini adalah Kabel Out Atau positif Yang ke arah Elektronik Atau lampu Sedangkan yang warna hitam Ialah Positif Atau in Dari Listrik Positif Yang dari PLN Untuk Instalasinya Di belakang sini Juga sudah ada gambarnya Untuk mempermudah Nantinya Jadi nanti Untuk yang pertama Kabel hitam ini Ialah Positif Yang dari PLN Jadi kita Sambungkan dulu Ke arah Kabel PLN Lalu Untuk yang Warna merah Adalah Positif Yang keluar Ke arah Lampu Atau elektronik Yang mau Kita Atur Sedangkan Untuk yang warna putih Ialah Kabel netral Yang tidak Bermasa Oke Untuk instalasi Kita coba Kita gunakan Lampu Dan Kabel berikut Oke Untuk yang Kabel Hijau Hijau ini Ini Ialah Kabel Positif Dari PLN Jadi nanti Kita Sambungkan Ke arah Yang warna hitam Ini Jadi Positif PLN Menyambung Ke warna hitam Lalu Untuk yang Warna merah Kita Sambungkan Ke Arah Positif Ke Arah Lampu Jadi Positif Dari lampu Kita Sambung Ke Warna Merah Untuk Yang warna Putih Atau Netral Nanti Kita Ambilkan Ke arah Ini Jadi Ini Sudah Kita Paralel Jadi Netral Dari Sakral Nanti Mengambil Ke Ini Dan Juga Sakral Dari Lampu Sendiri Netralnya Juga Nanti Sudah Dapat Oke Jadi Netral Kita Dari Lampu Kita Sudah Pasangkan Kita Colokkan Terlebih Dahulu Kita On Kan Oke Pertama Ini Langsung Ke Mode Menyala Jadi Ada Delay Terlebih Dahulu Sebelum Dia Mulai Off Untuk Delay On Atau Off Itu Sekitar 30 Detik Jadi Kita Tunggu Dulu Sekisar 30 Detik Hingga Lampu Nanti Akan Off Untuk Sensor Disini Nanti Untuk Instalasi Untuk Diarahkan Ke Arah Yang Berlawanan Dari Sumber Cahaya Jadi Nanti Saat Lampu Nyala Dia Tetap Tidak Berpengaruh Oke Saat Ini Lampu Sudah Mulai Mati Kita Contohkan Dengan Cara Menutup Sensor Berikut Ini Dengan Cara Menutup Menutup Tunggu Sekitar 20 Sampai 30 Detik Hingga Lampu Menyala Untuk Saklar Photosil Ini Sudah Water 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 Proof Jadi Kalau Terkena Hujan Dia Tidak Apa Jadi Aman Penting Nanti Di bagian Kabelnya Jangan Sampai Ada Yang Terkelupas Oke Kita Tunggu Dulu Saat Ini Saya Menutup Sensornya Jadi Saklar Sensor Cahaya Ini Akan Mengira Kondisi Sudah Gelap Oke Lampu Akan Menyala Karena Kondisi Di bagian Sensornya Sudah Gelap Namun Kalau Saat Saya Buka Dan Kembali Ke Posisi Terang Nanti Lampu Akan Kembali Mati Untuk Matinya Sendiri Ada Delainya Sebentar Oke Jadi Segitu Saja Untuk Cara Instalasinya Saklar Sensor Cahaya Otomatis Ini Terima Kasih